Ya selamat datang teman-teman di channel AR dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan seri Manchester United jadi game football manager mobile karmut Hai football manager mobile 2020 karmut ya dan untuk episode kali ini kita akan bermain dua pertandingan yaitu menghadapi Arsenal di Emirates Stadium di leg kedua UCL lah di leg pertama kita ditandingkan 22 dan juga pertandingan berikutnya kita akan menghadapi Watford ya dan untuk taktiknya sendiri akan seperti ini starting line-up nya dan kita langsung saja menuju pertanyaan terhadap Arsenal menghadapi Hai emu ya dan Alexander Lacazette tidak bisa dimainkan karena cedera ya salah satu pencetak goal di leg pertama ya Hai Alexander Lacazette dan ini dia ke battle antara David Louis dan juga Thunder Burch yang India start diimalkan menggunakan formasi 4231 sama seperti kita jadi kita langsung saja menuju pertaniannya yang sudah dimulai McTominay langsung mencoba ke depan Hai ada Marcus Rashford di sana tapi terlalu jauh terowin saya duduk Manchester United di awal pembok pertama ini wanbisaka Hai kepada Marcus Rashford berhasil jujur kolesinak tadi dan pelanggaran telah dilakukan oleh pemain Arsenal ya warawan bisyaka lima menit laga sudah berjalan belum ada peluang yang tercipta Hai ya kolasinak kepada air berhasil menghadapi spesifik bola tapi serangan belum selesai vlog kepada Balogun kepada wilok ya McTominay seperti melakukan pelanggaran kepada wilok tadi Hai sebuah hal yang tentunya akan sedikit membahayakan bagi kita Hai free kick untuk Arsenal hai 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 mudah-mudahan ini tidak menjadi mimpi buruk bagi kita tentunya jangan sampai kondisi juga sedang menguntukkan Arsenal sebenarnya dengan hasil imbang dua-dua di gilaik pertama mereka punya dua Hai Kul tandang Oh ya sudah lakukan Nikolas PP kepada siapa di sana dan untung saja tadi tendangan dari salah satu pemain Arsenal masih belum terarah dengan baik sehingga tendangannya hanya mengarah di sisi kanan David tega punya gawang Hai Nikolas PP kuasa bola hai 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 ya sudah satu syuting Arsenal tadi peluang pertamanya di laga kali ini Hai Sander Burch kuasa bola masih Sander Burch Hai kepada Arun non-bisaka masih Arun non-bisaka Arun non-bisaka akan mencoba crossing kepada atur Marshal dan Kul ya satu kosong tiga dua di agregat semifinal di agregat semifinal di agregat semifinal kita bisa kosong Hai sebuah sundulan yang membuat United bisa menjebol gawang dari bernleno jadi galerian juga Hai masih belum bisa mengantisipasi pergerakan dari Anton Marshall sehingga lepas dan Kul Hai dapat sundulan dari Anton Marshall Hai dan sayang sekali Arun non-bisaka harus cedera jadi mungkin kita akan memasukkan digodalot saja untuk menggantikan Arun non-bisaka ya dan India statistiknya dimana wilok menjadi pemain dengan presentasi passing yang komplit tertinggi yaitu seratus persen Hai ya Hai di godalot dan Arun non-bisaka juga sebenarnya memiliki kemampuan yang tidak jauh berbeda ya di musim ini di godalot begitu kontributif ke permainan tim mencetak Kul mencetak asis dan beberapa Hai hal lain juga sering overlap sering naik ke depan membantu serangan sebuah hal yang sangat baik tentunya ditunjukkan oleh fullback kanan sisi fullback kanan cukup Hai mulai ya walaupun secara kedalaman skuad tidak terlalu banyak yang bisa main disitu tapi secara Hai kualitas penghuni pos-pos back kanan begitu baik ya saya sendiri cukup puas untuk musim ini performa dari Diego download apalagi yang sangat mengejutkan risper era ke Diego download tiga menit di tambahan waktu di babak pertama Diego dan mencoba kursing ada saya berisana dan berhasil diantisipasi lukshow sekarang kuasa pola masih lukshow masih lukshow kepada mearshal Marshall mencoba tendang dan sayang sekali hanya menyamping tipis saja tadi di sisi kanan gawang dari Arsenal kulkit saja untuk Arsenal di sisa waktu yang ada hai 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 tanya berakhir sudah babak pertama dimana kita sementara ini unggul 1-0 lewat kul pola Anthony Martial sebuah start yang baik tentunya logon kita tidak terlena Hai sampai berakhirnya pertandingan kali ini dan memastikan langkah kita menuju final Liga Champion Hai setelah terakhir kita maenmu masuk final itu mungkin musim 2010-2011 ya saat itu Hai Renleno saat ini kuasa bola mencoba ke depan tapi Hai untung saja pertanyaan kita masih sikap Nelson kuasa bola berhadapan dengan lukshow Nelson masih one-on-one dengan lukshow balogun balogun kepada Nelson Nelson berhadapan satu lawan satu berhasil dan spasional David Gaya dan langsung bos aja dari Degodalo tadi Andre beloti ke Antony Martial masih Antony Martial lukshow kuasa bola masih lukshow berlari sendirian lukshow lukshow luar biasa kali kepada Andre beloti Andre beloti melewati satu pemain tadi mencoba ke Sanderbilt Sanderbilt setendang dan cool cool kedua United dan ini otomatis menghapus cool tandang dari Arsenal atau mungkin menyamakan kita menyamakan gol tandang Arsenal mempunyai dua gol tandang kita mencetak dua gol tandang juga dan kita berhasil unggul 2-0 saat ini Andre beloti umpan ke Sanderbilt ya umpan yang seberat cukup nanggung sih Hai terkesan dekat dengan brand Leno tapi brand Leno kurang cepat dalam mengambil keputusan dan Hai berhasil didapatkan oleh Sanderbilt tendang dan gol 2-0 United unggul atas Arsenal di Emirates Stadium Hai tentu Arsenal sudah tidak bisa mengandalkan cool tandang lagi ya dan biar emeryk obama yang dimasukkan di Hai saat mereka tertinggal 2-0 tentu mereka juga berniat untuk mengejar ketertinggalan ya Hai dan karena Arsenal juga jikalau dilihat dari historisnya mereka terakhir Hai masuk final itu ya di musim 2006 Hai dan hampir 10 menit laga ada babak Hai kedua berjalan syuting kita sudah melakukan tujuh syuting tiga on target sementara Arsenal empat syuting misatu on target ya dan full position imbang sementara ini 50 berbanding 50% Hai Andre beloti akan ambil free kick untuk Manchester United Hai beloti ke Sanderbilt Sanderbilt ke Anton Marshall dan berhasil di Andes Paso Lebrun Leno Eric Belly ke Sanderbilt McTominay Eric Belly saat ini kuasa bola Hai Andres Pereira Hai Degu Dalot Rashford masih Marcus Rashford Marcus Rashford tendang dan sayang sekali hanya yang menyamping tadi ke sisi kanan gabung dari brand Leno Andre beloti kuasa bola kepada Marcus Rashford ada ruang kosong saat ini Marcus Rashford Marcus Rashford tendang dan brand Leno Marcus Rashford tendang lagi dan gol tiga kosong United saat ini membuat dirinya mendapatkan keuntungan goal away dengan mencetak tiga goal Hai sebenarnya tendangan ya Andre beloti visi yang begitu baik mengumpan ke Marcus Rashford yang terlihat begitu kosong tendangan dari Marcus Rashford sebenarnya berhasil diantisipasi dengan atau berhasil diantisipasi brand Leno tapi sayang sekali tidak ada backup atau pemain Arsenal lain yang mencoba membuang Hai tendangan itu dan malah Marcus Rashford yang dapatkan dan tendang saja di gabung yang kosong dan dan gol ya Hai sebenarnya kasusnya ini tuh sebenarnya ke tadi ya peluang dari Arsenal yang berhasil ditepis oleh David Gaya dan langsung diantisipasi oleh Diego Dalot ya Hai cuma ya tadi pemain Arsenal tidak ada yang mengantisipasi pergerakan dari Marcus Rashford atau langsung membawang bola dan ada corner kick untuk diogde mesurati sudah dilakukan dan berhasil diantisipasi tadi sundulan dari Andre beloti lukshow kuasa bola saat ini lukshow mencoba ke Eric Bailey mesi Eric Peli kuasa bola dan ya Nelson melakukan pelanggaran Hai dan dipanggil oleh wasit Apakah Hai akan diberi kartu kuning dan untung saja hanya peringatan untuk Nelson Hai masukin menit ke-70 saya akan ganti beberapa pemain terlebih dahulu ya Hai ya untung saja di Liga Inggris kita sudah mengunci gelar jadi mungkin lawan Watford nanti juga saya akan menurunkan menurunkan pemain-pemain lapis kedua atau lapis ketiga aja karena untuk Hai tadi apa namanya rotasi pemain seperti itu dan Hai yang Marcus Rashford dan Thunder Boots jadi Hai pemain yang cukup terkures begitu juga dengan Andre beloti saya akan masukkan mesin Greenwood dan bertukar posisi eh sudah tidak bisa ya karena kita juga juga untuk Andre beloti mungkin saya akan masukkan mesin Greenwood dan bertukar posisi eh sudah tidak bisa ya karena kita juga udah ganti Dego download udah gantungan misalkan dengan Dego download jadi ini dua pergantian terakhir kita Hai mudah-mudahan di sisa waktu yang ada kita berhasil atau setidaknya mempertahankan kedudukan Hai sampai Hai Sampai waktu tersisa dan sementara ini sudah menit ke 75 shooting kita sudah melakukan 15 shooting cukup dominan sekali dengan 7 on target sementara Arsenal 6 shooting 1 on target dan posisi Arsenal unggul tipis ya 51 berbanding 49 persen Hai hanya mendapatkan peringatan dari wasit untungnya saja 10 menit terakhir Hai pertandingan antara Arsenal menghadapi MU Hai tentu jikalau kita berhasil lolos di dari semifinal ini ini akan menjadi final pertama kita sejak musim 2010 2011 Hai dan ada corner kick untuk Arsenal Hai ya corner kick untuk personal belerin mencoba crossing tapi ada dan James tadi mencoba mengantisipasi bola Hai tersisa dua menit Mesut Ozil saat ini akan melakukan kepada mafropanos mafropanos mencoba dendang ada luksu dan berhasil di blok tadi dengan mafropanos hampir saja terkejar oleh Hai salah satu pemain Arsenal tadi tapi keburu kular Hector Bellerin kepada Ceprescenda dan Dego Dalot berhasil antisipasi bola dan Hai pelanggaran dan ya berakhir sudah pertandingan antara Arsenal menghadapi Manchester United kita berhasil lolos menuju final Liga Champion Hai sebuah pencapaian yang sangat baik ditolak oleh skuad kita dan sayang sekali ya kita harus mengorbankan ya kemenangan ini harus menelan korban dan itu Wan Bisaka ya Hai dan Marcus Rashford yang menjadi man of the match di pertandingan kali ini berkat satu golnya ya dan di semifinal yang lain eh ada Dortmund yang di lag pertama unggul 1-3 atas atletico Madrid dan akan bermain di saat berikutnya ya dan Wan Bisaka kita akan lihat eligibility nya 10 hari dia harus menepi dari lapangan karena sederah dan ya di lagu selanjutnya kita akan menghadapi Watford jadi Hai pekan ke-37 Liga Inggris jadi ini memasuki dua pekan terakhir karena kita sudah mengunci gelar juara Liga Inggris mungkin kita akan memainkan pemain lapis ketiga aja dan ini dia line up dari pemain-pemain kita ya Ligren yang notabene masih terdaftar menjadi pemain di MU dan juga merangkap peran jadi pelatih keeper saya masukkan ya di sisa dua laga ini dan ya pertandingan antara Watford dan MU akan segera dimulai dimana ini dia line up dari kedua kesebelasan dan mereka menggunakan informasi 4-3-3 dengan 2 DM sementara kita 4-2-3-1 ya sekarang saja menuju pertandingannya antara Watford menghadapi Manchester United ya Hai Yes Leong dapatkan bola tadi Fred kuasa bola ke Jack Rilis masih Jack Rilis Wan Mata ke machine Greenwood machine Greenwood ke Fred masih Fred ke es Leong masih es Leong es Leong mencoba crossing kepada Dmitry Michelle berhasil diselamatkan tadi oleh Silvera salah ya keeper dari Watford berhasil berhasil antisipasi bola tadi Jack Rilis akan ambil Jack Rilis sudah dilakukan kepada siapa di sana dan es Leong mencoba langsung tendang saya tadi tapi sayang sekali hanya menyamping di sisi kanan gawang dari Watford 10 menit laga sudah berjalan ada throw-in untuk Watford ya Sar sudah lakukan kepada Suarez mencoba langsung ke depan dan Lee Green berhasil antisipasi bola tadi belum selesai serangan Derrida kepada Dulovu tapi sayang berhasil dipotong Terrida kepada Juan Mata ke Jack Rilis mata cinta kuasa bola mencoba langsung ke depan ke machine Greenwood 15 menit laga sudah berjalan Jack Rilis kuasa bola Fred Juan Mata kepada Dimitri Michel mencoba ke machine Greenwood machine Greenwood berarik siapa tendang dan berhasil lagi-lagi Antonio Sivera menyelamatkan gawang Watford corner kick kembali untuk Manchester United Jack Rilis akan ambil Jack Rilis sudah lakukan kepada siapa di sana dan Derrida umpan mencoba langsung ke depan tapi Es Leong berhasil dapatkan bola mata cinta saat ini kuasa bola berhasil antisipasi Sar kuasa bola saat ini mencoba menyerang dari sisi kiri ya Ethan Lark berhasil antisipasi bola Dimitri Michel saat ini 25 menit laga sudah berjalan 5 shooting 2 on target kita sudah lesatkan Suarez kuasa bola ke Delovu Masih Delovu Suarez Suarez mencoba tendang Terrida tendang Lee Green berhasil antisipasi bola tadi Kapow kepada Kri Ethan Lark mencoba mengantisipasi bola sedang menyundul keluar lapangan tadi 15 menit terakhir di babak pertama Watford Watford menghadapi MU saat ini Marlapa mencoba langsung ke depan ada Es Leong berhasil antisipasi bola tapi masih ada serangan Chris Moling sebuah kesalahan tendang dan kebobolan dan Luis Suarez berhasil menjebol gawang MU membuat Watford unggul 1-0 saat ini sebuah kesalahan dari Chris Moling kita bisa simpulkan dari Delovu umpan kepadanya berhasil dipotong oleh Es Leong tapi berhasil direbut antisipasi dari Es Leong mencoba mengumpan ke Luis Suarez tadi tapi berhasil diantisipasi sebenarnya bisa berhasil dihalangannya oleh Chris Moling tapi hadangannya atau hadangannya membuat bola jatuh di kaki Luis Suarez ya si Vera mencoba langsung ke depan ada Ethan Laird kepada Jack Rulies masih Jack Rulies ke Juan Mata Mason Gerwood sendiri Mason Gerwood lagi-lagi si Vera melakukan save yang luar biasa untuk mempertahankan gawang Watford dari kebobolan Mata Sinter sekarang kuasa bola saat ini kepada Lee Grant kepada Es Leong masih Es Leong ke Chris Moling ya 3 menit tambahan waktu tersisa hanya beberapa detik di pertandingan kali ini posisi juga unggul Watford ya 53% berbanding 47% tapi ya karena kita juga sudah mendapatkan gelar juara jadi saya pikir rotasi pemain adalah yang nomor 1 ya dan ini dia skor babak pertama dimana kita kalah untuk sebenarnya ini 1-0 lewat gol Luis Suarez ya ini Luis Suarez orang Columbia ya bukan Uruguay kita langsung saja ke babak kedua di pertanyaan antara Watford menghadapi MU di Vicarage Road Stadium kadang dari Watford namanya dimitri berhasil direbut tadi ada Luis Suarez dapatkan bola Luis Suarez Ethan Lair langsung saja mengantisipasi bola tadi sehingga throw in untuk Watford ya sampai saat ini kita sudah melakukan 7 shooting 3 on target sementara Watford 5 shooting 3 on target ya Kepo kuasa bola kepada Mariapa Sar berhadapan dengan Ethan Lair Ethan Lair melakukan pelanggaran kepada Sar tadi sehingga free kick saja untuk Watford Delovu akan lakukan sudah lakukan kepada siapa di sana dan corner kick saja untuk Watford di pertandingan kali ini saya pakai akan menjadi pendang corner kick kali ini pemain bernomor pungg 23 Ashar sudah lakukan kepada Suarez tapi berhasil diantisipasi oleh Lee Grant sehingga corner kick kembali untuk Watford Sar akan ambil kembali apakah akan insert yang dekat dan Fred berhasil antispasi Sar kuasa bola ke kapok kepada Dukur dan sudah sudah memasuki menit ke 60-an 5 shooting 4 on target masih 5 shooting 4 on target didapatkan oleh Watford sementara kita masih 7 shooting 3 on target posisi juga unggul Watford walaupun tipis 51 berbanding 49% dan Ethan Laird mendapatkan kartu kuning di laga kali ini sepertinya pemain pertama yang mendapatkan kartu kuning Ethan di pertandingan kali ini tentunya ya hampir memasuki menit ke 65 mungkin saya akan ganti beberapa pemain terlebih dahulu mungkin kita akan memasukkan portway Jackson menggantikan Ethan Laird terlebih dahulu kita akan memasukkan untuk portway Jackson menggantikan atau dimasukkan menggantikan Ethan Laird ya ya ada corner kick supaya Jack Rilis akan ambil mudah-mudahan berhasil dimanfaatkan Jack Rilis sudah dilakukan tapi sayang sekali Es Leong saat ini kuasa bola masih Es Leong mencari teman Es Leong kepada Matas Sider langsung ke Alex Sanchez tapi penerimaan umpan yang kurang baik dilakukan oleh Alex Sanchez sehingga lepas kembali bola 15 menit terakhir Portway Jackson mencoba menyerang dari sisi kiri masih menggocek bola Dimitri Michel ke Portway Jackson Jackson sudah lakukan crossing tadi tapi berhasil anisipasi Jack Rilis saat ini kuasa bola ke Dimitri Michel Dimitri Michel berhasil dicuri bolanya sekarang Louis Suarez kuasa bola kepada Sar Masih Sar Portway Jackson kembali mencuri bola tadi terlebih sekali Dimitri Michel Dimitri Michel dan terlalu cepat tadi umpan dari Portway Jackson 10 menit terakhir pertandingan antara Watford menghadapi MU Delovu kuasa bola saat ini masih Delovu kepada Louis Suarez Louis Suarez memiliki kecepatan dan dia jegal saja tadi oleh Fred dan juga Matas Sinter ya dan Chris Mowling mendapatkan kartu kuning di pertandingan kali ini kartu kuning kedua di pertandingan kali ini seperti free kick untuk Watford sudah dilakukan dan Ligren kembali berhasil melakukan save nya Dimitri Michel sekarang kuasa bola ke Portway Jackson masih Portway Jackson kuasa bola ke Dimitri Michel ke Juan Mata masih Juan Mata Juan Mata sendirian ya masih tersisa 4 menit lagi di waktu normal babak kedua dimana position kita sementara ini imbang 50-50 sementara untuk shooting Watford sudah melakukan 7 shooting 6 on target sementara kita hanya 11 shooting 6 on target ya saya bilang hanya karena dari 11 shooting cuma ada 6 yang on target sementara Watford sendiri 7 shooting 6 diantara diantaranya on target jadi presentase on target nya cukup tinggi dari Watford tentunya 4 menit tambahan waktu dan mungkin masih tersisa beberapa menit lagi di waktu normal bapak kedua Dimitri Michel kuasa bola ke Jack release masih Jack release masih kuasa bola Jack release pelanggaran tadi sepertinya Kapo lakukan ke Jack release Mata Sintra akan ambil free kick saja hanya tersisa beberapa detik lagi di pertandingan kali ini ya kalau bisa kita setidaknya menahan imbang ya Jack release kuasa bola masih Jack release masih Jack release mencoba ke Huan Mata Huan Mata berhasil diantisipasi lagi-lagi ada Chris Moling mencoba langsung ke Esliong masih Esliong sendirian Esliong dan ya berakhir sudah pertandingan antara Watford menghadapi MU kita kalah 1-0 lewat gol Luis Suarez pemain asal Columbia ya bukan pemain asal Uruguay yang ini bukan Luis Suarez ya tidak terlalu jadi masalah ya beberapa pemain juga pemain kurang maksimal seperti Mason Greenwood dan juga Chris Moling tapi Ligren permainannya cukup baik ya dan ya itu saja teman-teman untuk episode kali ini jangan lupa like komen dan juga subscribe sampai jumpa di episode-episode selanjutnya dan terima kasih sudah menonton selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati